Prinsipnya memberi itu dengan semua potensi yang ada pada diri kita Memang selama ini kita kadang-kadang hanya membatasi pemberian hanya dengan uang saja Baik yang memberi maupun yang menerima Nah ini kesalahan besar Yang memberi kalau dia tidak ada uang dia pikir dia tidak punya pemberian Dia tidak punya sedekah Yang menerima pun juga demikian Kalau dia tidak mendapatkan uang Pemberian berupa uang Dia katakan orang itu pelit Orang itu tidak memberi sama sekali Keliru besar Pemberian itu ya Bentuknya segala sesuatu kelebihan yang ada pada dirinya Yang utamanya dia sudah optimalkan dia sudah gunakan Maka kelebihannya dia berdayakan dia bagikan kepada yang lain Mata umpamanya Kita punya kelebihan ya penglihatan oleh Allah SWT Diberikan oleh Allah ni'mat Nikmat mata Nikmat mata ada saudara-saudara kita Yang tidak mempunyai nikmat mata Maka jika kita berjumpa dengan orang yang seperti ini Matanya cacat atau matanya kurang melihat Sementara mata kita lengkap Mata kita sempurna Berikan kelebihan yang ada pada mata kita ini Dengan apa? Dengan menuntun dia Dengan bawa dia Dengan mengajak dia kepada tempat yang baik Yang baik Artinya mata kita Selain kita gunakan untuk keperluan kita Kepentingan kita Selebihnya kita berdayakan Berbagi dengan mereka yang tidak punya mat Itu maksudnya Jangan hanya sebatas harta saja Sehingga akhirnya pemberian kita sifatnya terbatas Maka orang yang punya mata seperti ini Dia berdayakan untuk berbagi Dengan orang yang tidak punya kemampuan untuk melihat Mantunya berang jalan Itu jangan dipikir bukan sedekah Bukan pemberian Luar biasa sekali Orang yang jalan Dia tidak tahu harus kemana Nanti tuntun Nanti pandu Itu nanti Bisa menjadi sebab Seseorang Orang yang memandunya Menuntunnya ini Mendapatkan syurganya Syurganya Allah Bukan perkara kecil La tahgiranna Minal ma'rufi syai'ah Kata Rasulullah SAW Jangan kalian meremehkan Sekecil apapun Perbuatan Perbuatan baik Telinga pun juga sedemikian Kita punya kelebihan pendengaran Kita mampu mendengar Ada orang-orang Yang tidak bisa mendengar Bagaimana caranya supaya Sampai kepada orang yang tidak mendengar ini Kebaikan Ya Gimana caranya Dipikir Gimana caranya Ya Gimana Seperti umpamanya Yang berkiprah Di media sosial Yang biasa menyebarkan apa Menyebarkan video-video kebaikan Yang orang yang Tunak rungu itu kan Gak bisa dengar suaranya Nah ente bisa tambahin Tulisan disitu Sehingga dia bisa baca Itu kan luar biasa sekali Ya Artinya Kebaikan yang ente dengar Kemudian ente serap Ente amalkan Dan Ente pun juga Siap untuk berbagi Dengan orang lah Orang lain Ya Nah yang seperti ini Orang yang seperti ini Dia kebaikannya pula Punya nilai plus Ya Orang yang seperti ini Selalunya nanti Akan mendapatkan Hal yang ekstra Yang luar biasa Dari Dari Allah Ya Orang yang berilmu Seperti umpamanya Ya Orang yang berilmu Dia tidak hanya tahu saja Tapi dia juga berupaya Untuk memberitahu Kepada yang lain Beda nanti nilainya Kualitasnya dengan orang yang Tahu Baca Untuk kepentingan dirinya saja Beda Jauh Ya Orang yang hadir majlis Umpamanya Ya Dengan orang yang ketika Hadir majlis Dia hanya menyerap Untuk dirinya Dengan orang yang hadir majlis Dia sudah mulai berpikir Ini kebaikan Harus saya sampaikan Kepada yang lain Ya Dan inilah yang Apa namanya Kebiasaan seperti ini Yang ada hidup Di kalangan para salaf Di kalangan orang-orang Terdahulu Bahkan pada masa Rasulullah Rasulullah Selalu ingin berbagi Kebaikan Khairun nas Anfa uhum Linnas Orang yang terbaik Itu adalah orang yang Paling banyak manfaatnya Kepada orang lah Dengan hartanya Ya Pakai hartanya Ada hartanya Dengan matanya Dia gunakan matanya Untuk berbagi Dengan telinganya Dia gunakan telinganya Dengan hafalannya Ya Punya hafalan yang kuat Berbagi dengan hafalannya Jadi sekali lagi Jangan dibatasi Memberi manfaat itu Hanya dengan uang Baru kita lega Kalau kita ngasih uang Ini disesuaikan Dengan porsi kita Masing-masing Mana kelebihan tersebut Ada pada diri kita Berikan Ada uang Berikan uang Ada ilmu Berikan ilmu Jangan pelit Jangan pelit dengan ilmu Jangan Apa namanya Pelit dengan Dengan pengetahuan Jangan pelit dengan informa Informasi Sampaikan Selama Memang Informasi tadi benar Selama memang Apa yang kita serap Dari ilmu tersebut Adalah kebaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton